Assalamualaikum, salam sehat bro sekarang saya akan menerangkan apa itu relay dan cara kerjanya kebetulan saya mendapatkan relay 80A kalian lihat mungkin tidak terbaik ya ini bungkusnya jadi saya pinjam dahulu sekalian saja saya menerangkan relay kenapa? karena masih ada juga yang bertanya misalkan pada modul ini, ini maksimum 10A karena spesifikasinya kontaknya maksimum di 10A dan ada juga yang bertanya apakah bisa untuk tegangan 220A memang tergantung rangkaian ya apakah bisa untuk segala macam yang pasti antara rangkaian dan relay atau saklar terpisah, tapi ini sepertinya bisa kemudian yang utama dalam elektronika bila kalian ingin mengganti relay agar bisa menjadi 80A tapi ingat bro, tergantung tujuannya kalian bisa mengganti relay ini dengan relay ini tegangan ini juga bebas, tergantung kalian oke, jadi untuk yang belajar saja pertama, sebelumnya saya disclaimer dahulu bila ada keterangan yang salah, maafkan saya tidak ada unsur kesengajaan memang sengaja akan saya terangkan berdasarkan pengalaman dan teori yang saya pahami seperti misalkan definisi relay relay itu saklar tidak ada lagi definisinya atau saklar yang diaktifkan oleh listrik atau sebentar saya gambar saja agar kalian memahami bagi para pemula oh ya, ini semua 12 kecuali ini yang 5V jadi yang kita coba 12V karena akan saya tunjukkan di elektronik apa sih yang paling penting dalam relay selain spesifikasi relay-nya sendiri oke, saya gambar dahulu jadi relay itu misalkan ini besi kita gambar rata saja ini permukaan kemudian dia pasti ada lilitan untuk mengaktifkan relay jadi ini saya sebut saja lilitan kemudian kemudian ini biasanya disebut dengan amatur bisa kalian pelajari sepempengan busi seperti seperti ini saja oke, ini lilitan kemudian ini saklarnya jadi posisi relay seperti ini ini biasanya disebut amatur maafkan saya kalau salah amatur kemudian ini suite bila posisi seperti ini jadi relay lambangnya kalian perhatikan ada yang seperti ini umumnya ada juga yang menggunakan kotak seperti ini kalian lihat ini maksudnya lilitan ini sumber tegangan jadi kalau relay 12 jadi tegangannya 12 dan ini amatur kalian perhatikan ini normally close normally open ini biasanya saya sebut fixed relay atau fixed width jadi fixed width nya itu amatur kemudian normally close nya ini dan ini normally open artinya normalnya belum diberi tegangan relay antara switch FS ini terhubung dengan normally close artinya normalnya close paham ya bro ini lempengan besi ini oke ini saya tulis saja ini besi jadi bila mendapatkan tegangan ini akan tertarik akan on oke lambang sudah kemudian pada definisi relay biasanya ada yang disebut dengan pole dan trail ini definisinya sulit saya untuk menerangkannya saya contohkan saja macam-macam relay jadi kalau kalian membaca atau melihat ada tulisan relay misalkan SP ST itu maksudnya single pole dan single throw ini artinya relay nya seperti ini single pole single throw ini normally close normally open tergantung desainnya jadi satu sumber satu suite kemudian kemudian yang paling umum misalkan ini di elektronika pin 5 ini biasanya disebut dengan SPDT single pole dan double sorry double throw ini salah saya penulisannya throw pakai H seperti ini ini skematika seperti ini single pole single pole double throw paham ya bro untuk yang lainnya jadi ada 5 pin kalian perhatikan jadi yang biasa di elektronik seperti ini 1 2 3 4 5 oke kebetulan ini rata-rata kalian lihat bila ini rangkaiannya seperti ini ada gambarnya jadi kalian lihat pin-pinnya oke saya contohkan saja ini untuk kendaraan bermotor ini akan dipasang di motor soalnya akan saya contohkan gambarnya seperti ini saya gambar berdiri saja nanti kalian pelajari saja oke seperti ini ini nomornya setidak terlihat ini oke 85 86 ini nomor pin-nya kemudian FS nya 30 dan normally close-nya 87 A satunya lagi 87 paham ya bro ini hampir semua real-real model seperti ini pasti seperti itu tulisannya ini 5 ini 4 jadi yang tidak ada ini sepertinya bisa kalian lihat gambarnya jadi yang pin 4 gambarnya hanya seperti ini ini pasti sama 85 86 kemudian ini ini 30 dan 87 oke kemudian masalah relay ini yang akan yang utama kalian lihat ini relay umum yang 10A yang biasa digunakan di elektronik yang kecil sedangkan ini 40A 40A itu disana sedangkan ini 80A lalu apa bedanya yang kalian perhatikan bedanya bahwa relay bila kemampuan arusnya tambah besar maka dia membutuhkan arus tambah besar untuk mengaktifkannya paham kita ukur saja misalkan ini 12V kita lihat dahulu saya set dahulu tegangannya di 12V saja biar sama oke kalian perhatikan besar arusnya dan yang kita aktifkan relaynya oh iya cara mengukurnya sebetulnya sederhana kalian cari saja bila kalian tidak tahu mana yang gulungannya lilitannya tinggal kalian ukur saja oke saya contohkan meter di ohm kita lihat bro kalian lihat ohmnya cari saja yang paling kecil atau 0 kita ukur saja resistansinya 407 paham ya bro jadi lilitan ada resistansinya sedangkan normally close switchnya kalian perhatikan ini switch yang tengah FS saya ukur mana yang normally close mana yang normally open yang normally close harusnya 0 atau mendekati 0 ya ini artinya normally close ini artinya tidak terbaca normally open paham ya bro cara mengukurnya jadi lilitannya ada resistansinya seperti ini sedangkan normally close tidak ada resistansinya area short atau 0 oke pengukuran sudah kita cek arus kalian perhatikan besar arus dan relay bolak-balik tidak masalah satu lagi di dalam elektronik bila relay ini aktif kadang menghasilkan tegangan tinggi jadi biasanya pada relay diberi dioda seperti ini dan jangan terbalik misalkan ini positifnya misalkan 12 volt jadi anoda kathoda jangan sampai terbalik kalau terbalik tidak pengaruh jadi fungsi dioda ini untuk menghilangkan tegangan tinggi yang dihasilkan oleh dilitan ini oke kita coba saja besar arus kalian dengarkan bunyi dan besar arusnya hanya 27 mA saya tulis saja 27 mA ini yang 10A kemudian yang 40A ingat bro terbalik-balik tidak masalah ya benar kalian perhatikan besar arusnya besar arusnya 142 mA saya coba ini juga baru saya nyoba ini bentuknya lain sepertinya ini oke saya coba saja 85 benar ya sekitar anggap saja 190 mA jadi benar ini untuk 80 ampere 100 lupa saya 190 mA mencoba jadi semuanya relay bila spesifikasi arusnya lebih besar pasti dia membutuhkan arus lebih besar untuk mengaktifkannya oke lalu bagaimana bila kita ingin mengganti relay ini sebetulnya mudah kita kita misalkan saja ini ini relaynya yang digunakan hanya satu jadi ini jadi bila rangkaiannya terpisah seperti ini antara lilitan dengan relay kalian bisa menggunakan untuk apa saja misalkan untuk menyalakan lampu misalkan ini lampunya apa saja bro ini catu seperti ini jadi bila relay aktif lampu akan on ini berlaku untuk AC maupun DC bebas kemudian bila kita ingin menggantikan relay ini menggunakan relay yang besar misalkan ini 80A pasti biasanya di semua rangkaian ada penguatnya transistor ini sepertinya ini tidak saya cek tapi pasti ada karena relay itu membutuhkan arus seperti yang kita coba tadi 27 mAh ini paling sedikit bro karena di dalam dunia elektronika biasanya untuk komponen-komponen seperti ini besar arus maksimum sekitar 20 mAh jadi untuk men-drive relay pasti ada transistor nya dan rangkaiannya seperti ini oke saya gambar saja relay nya disini agar terlihat jadi misalkan transistor aktif height saja jadi 12 volt nya disini transistor nya pasti disini ini umumnya bila menggunakan relay seperti ini pasti transistor atau transistor kecil semacam BC547 atau 547 NPN ini sudah umum NPN dengan relay ini menggunakan BC547 tentunya sanggup karena BC547 ini mempunyai IC maksimum sekitar 100 mAh tapi bila kalian mengganti dengan relay ini tentu tidak sanggup transistor jadi bisa kalian lepas relay ini transistor tapi harus diganti misalkan kalian mengganti NPN tip 41 karena tip 41 ini bisa 500 mAh jadi bisa kalian ganti relay ini lalu bagaimana caranya mengganti tanpa melepas relay ini saya gambar dahulu relay nya misalkan ini saja misalkan kita ganti dengan relay yang 80 ampere jadi kalian pakai yang output relay aslinya tanpa mengganti transistor mudahnya seperti itu kalian pasang saja relay disini ini misalkan 80 ampere ini bawah nya default jadi kalian sambung saja seperti ini satu kita ambil ke VCC 12 volt karena 12 volt tegangan catunya misalkan ini kemudian sini pasti ground dan ini yang kalian gunakan atau ini ini normally close ini normally open eh sorry ini normally open ini fix relay paham ya bro cara pemasangan atau menambah arus jadi dengan mengganti relay ini tentunya modul ini sanggup ini kebetulan modul charger jadi sanggup mencharger untuk besar arus tapi bila 80 ampere amannya kalian gunakan maksimum 40 ampere saja kalian gunakan separoh dari spesifikasi maksimum oke saya kira paham sama dengan ini jadi kalian perhatikan pin-pin yang sudah saya gambar sebelumnya oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati